Kemenangan Capres-Cawapres Jokowi Yusuf Kala versi Quick Count dirayakan di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah pendukung dan relawan mencukur rambut sebagai bentuk syukur. Relawan Jokowi JK di Kabupaten Jember, Jawa Timur mencukur rambut setelah pasangan Capres dan Cawapres yang didukungnya unggul dalam hitungan cepat sejumlah lembaga survei nasional. Aksi cukur rambut spontan ini dilakukan di alun-alun kota Jember, Jawa Timur yang juga dihadiri perwakilan masing-masing partai koalisi. Cukur masal dilakukan sebagai bentuk kerasa syukur atas kemenangan Jokowi JK. Di Tegal, Jawa Tengah, puluhan kader partai pendukung dan simpatisan Jokowi JK mencukur rambut di kantor DPC di Tegal. Relawan ini rela dicukur gundul secara bergantian dengan diiringi irama dangdut dan berjoget bersama. Hasil perolehan suara sementara pasangan Jokowi JK di Kabupaten Tegal unggul 63,7 persen. Sementara di Jombang, Jawa Timur, relawan dan kader PDI Perjuangan mencukur gundul kepala sambil meneriakan yal-yal dukungan kepada Jokowi, para pendukung Jokowi di Jombang. Para relawan mengakui Jokowi JK sudah menang meski belum diumumkan secara resmi oleh KPU Pusat. Penghitungan cepat beberapa lembaga survei yang independen dan kredibel ditayangkan melalui berbagai media, nantinya tidak akan berbeda jauh dengan penghitungan resmi KPU. Tim Liputan, Berita 1